Kata banyak orang bahwa kalau ngebangun brand itu butuh duit banyak, bahwa kalau ngebangun brand itu butuh waktu yang cukup panjang, itu persepsi sebagian besar teman-teman UKM. Terus ngapain gitu ya, repot-repot membangun brand? Di mana posisi branding? Branding adalah aktivitas, apapun aktivitasnya untuk mendeliver makna itu. Apapun aktivitas untuk mendeliver makna. Yang tujuannya, tapi ada tujuannya nih. Jadi jangan sampai berhenti sampai mendeliver aja. Padahal untuk mendeliver ini ada tujuannya. Tujuannya apa? Ya tujuan ngapain brand itu dibuat gitu. Ngapain nih ya? Ngapain brand itu dibuat? Ngapain itu brand dibuat? Teman-teman tanya, ngapain kalian teman-teman bikin brand? Ngapain susah-susah ngebangun yang namanya brand? Itu katanya nih, kata banyak orang bahwa kalau ngebangun brand itu butuh duit banyak gitu. Bahwa kalau ngebangun brand itu butuh waktu yang cukup panjang. Itu persepsi sebagian besar teman-teman UKM. Terus ngapain gitu ya, repot-repot membangun brand? Udah jualan-jualan aja gitu kan. Kayak dewa selling itu. Udah jualan-jualan aja gitu. Yang penting closing. Ngapain bangun brand? Lama gitu. Lama, ngapain gitu kan. Jadi goal aja tuh sebenernya terkenal atau apa? Nah makanya kita sepakati dulu. Apa tujuan brand? Goalnya. Apa yang disebut dengan definisi brand yang sukses? Kalau pernah saya survei ini di kecil-kecilan, saya survei ke banyak teman-teman. Ngapain sih kalian ngebangun brand? 54% ya. Artinya mayoritas menjawab bahwa saya membangun brand. Tujuannya adalah supaya dikenal. Nah itu. Wah lah dikenal. Dikenal doang. Dikenal gak diberi? Dikenal doang, kawai. Lebih penting selling berarti. Iya, lebih penting selling. Kalau tujuan brand itu dikenal gitu kan. Sekarang misalnya. Kenal kan. Nokia kenal kan perang? Gue pake dulu. Sekarang udah hilang. Udah hilang gitu. Blackberry kenal kan? Gue bikin bukunya coy. Lu jangan ngomong Blackberry. Sekarang udah hilang. Bukunya udah ngelaku. Iya. Berarti bukan dikenal ya. Jadi kan kalau tujuan sebuah brand supaya dikenal. Kalau kita ngebangun brand. Tujuan supaya dikenal. Artinya Blackberry, Nokia, Kodak. Kodak, iya. Brand yang sukses gitu kan. Padahal bisnisnya hari ini udah gak ada semua brand itu yang kita sebutin tadi. Walaupun masih dikenal dan dikenal. Iya, iya. Berarti dikenal seterusnya, Mas. Dikenal selamanya. Benar gak? Dikenal selamanya. Iya, sampai sekarang kan masih dikenal. Tapi bisnisnya gak ada. Bleh, gue. Iya, salah ya. Benar. Berarti bukan itu. Iya, kan? Jadi tujuan membangun sebuah brand bukan cuma segera dikenal. Nah, 27 persen sisanya ngejawab. 27 persen ya. Tadi 50 persen. Kemudian 27 persen. Ngejawab supaya lebih mudah jualannya. Tuh. Lebih mudah jualannya. Berarti artinya kardewa selling akan lebih gampang kalau ngebangun brand menurut mereka. Menurut mereka. Oke, iya. Tapi bener gak? Enggak ya? Belum tutup ya? Tunggu dulu. Belum selesai. Belum selesai. Rame ya, rame ya. Belum selesai. Nah, sisanya yang sebagian kecil menjawab. Tujuan saya membangun brand adalah supaya banyak loyalisnya. Supaya banyak orang-orang yang loyal. Nah, sekarang pertanyaannya. Dari tiga jawaban ini, mana yang paling benar? Kalau saya, ngapain saya membangun brand dan ngapain harus membangun brand? Tujuannya cuma satu. Yaitu membangun yang namanya loyalitas. Loyalitas itu apa sih? Yang namanya loyalitas ya kan orang repeat order. Beli lagi, beli lagi, dan beli lagi. Gitu kan? Nah, kalau Dewa Selling jualannya cuma sekali. Kalau pakai branding, Dewa Selling plus Dewa Branding gitu. Jualannya berkali-kali. Tapi kan gue jualan setiap hari bro. Gue jualan setiap hari jadi gue branding juga. Oh ya, berarti tingkatnya udah naik. Dari Dewa Selling jadi Dewa Branding sekarang. Wah, bahaya kita nanti ya. Nah, terus apa hubungannya sama positioning? Di mana itu, T? Nah, oke. Berarti loyal tadi ya. Definisinya branding loyal ya. Ngejar loyalitas. Ya, branding ya. Bahwa brand tujuannya supaya orang loyal gitu kan. Supaya membentuk loyal. Artinya kalau kita mau mendefinisikan brand yang sukses itu gimana? Ya, cek aja banyak loyalisnya atau enggak. Gitu ya. Sekarang banyak brand-brand yang misalnya terkenal tapi nggak loyal. Udah nggak ada loyalitasnya. Contohnya ya Nokia dan lain-lain tadi tuh. Masih terkenal tapi udah nggak ada loyalitasnya. Artinya bisnisnya pasti mati kalau udah nggak ada loyalitas. Kalau bisnis yang banyak loyalitasnya, Insya Allah secara umum kalau nggak ada kesalahan dalam pengaturan keuangan dan kesalahan-kesalahan lain dalam bisnisnya, aman. Insya Allah aman ya. Karena kan ya mau ngapain lagi? Promosi kita nggak perlu gencar-gencar. Uang orangnya udah loyal konsumennya. Beli lagi, beli lagi, dan beli lagi tuh. Nah, artinya ketika sebuah bisnis banyak loyalitasnya, Insya Allah profitnya kan jauh lebih tinggi. Kenapa profitnya lebih tinggi? Ya, karena jualan kepada orang yang sudah pernah beli jauh lebih gampang daripada mencari konsumen baru. Nah, contohnya misalnya Kang Dewa nih. Jualan kosmetik, BL gitu ya. Kan lebih gampang ngejual orang yang sudah pernah beli BL daripada orang yang nyari konsumen baru gitu kan. Membuat orang jauh lebih percaya. Ayo dong beli BL pakai. Nggak usah pakai brand lain, pakai ini aja. Itu kan lebih susah. Daripada orang yang sudah pernah beli BL, cocok. Kemudian repeat order. Saya beli lagi dong, karena saya cocok. Nah, gitu kan. Artinya costnya jadi turun, effort jadi turun. Oke, sekarang apa hubungannya dengan positioning? Apa hubungannya branding dengan positioning? Oh iya, di misi branding belum ya? Di misi branding atau di belum? Branding untuk aktivitas, untuk bisa brand tercapai. Berarti untuk sepewanya kan? Ya, betul. Branding adalah aktivitas untuk menyampaikan makna. Ya, memiliki permakna. Supaya tujuan akhirnya adalah konsumen loyal. Iya, siap. Sepakat teman-teman ya. Cata, cata. Sepakat ya. Bahwa apapun aktivitasnya yang tujuannya adalah untuk konsumen loyal, bagi saya itu yang disebut dengan branding. Terima kasih telah menonton.